Intro Coba kasih dulu Israel tadi sedikit lagi bertanya kepada Danilo Penasaran aku apa sih yang mau ditanyakan Israel satu kali lagi Iya yang saya nanya itu kan mengenai Isa Isanya itu kan dia pakai kuasa siapa Nah disitu kan udah ada Islam apa belum Gitu kan Des tadi kan padahal ini menyeritakan tentang Islam Islam hukumnya beginilah begitu lah Hukum inilah hukum itu Nah waktu itu Isa pakai hukum siapa Pertanyaan saya disono kita Bagaimana dia bisa seperti itu Katanya belum kenal eksistensi Allah Tetapi dia bisa membuat mukjizat Jadi yang dia pakai itu ilmu siapa Itu aja pertanyaan saya Jadi saat itu kan belum ada Belum ada Quran segala macem Baik Bang Erdigo Yaudah itu aja coba dijawab Makasih Bang Erdigo Oke Saya jawab Apa yang digunakan oleh Nabi Isa Nabi Isa itu berdasarkan Firman dari Nabi Daud Nabi Musa Tuhannya Orang Bani Israel Tidak ada kaitannya Tidak ada kaitannya Dengan bangsa Arab Oh Tidak ada kaitannya Berarti beda ya Tuhan Tidak ada kaitannya Oh saya paham Belum Karena Islam belum datang Oh paham Dimana Hidayah Muhammad Nabi Muhammad kan belum Nabi Isa datang Nabi Muhammad kan belum lahir Berarti Nabi Isa Berarti Nabi Isa Membuat mukjizat itu Berdasarkan Tuhannya Orang Yahudi Berarti Tuhannya Orang Yahudi Tidak ada hubungan dengan Tuhannya orang Islam Terima kasih Terima kasih Belum Islam belum datang Nabi Muhammad kan lahir Sama Nabi Isa Masa Saya mau tambahin dulu dikit ya Masalah Asistensi dari Allah sendiri Allah itu dari awal sudah ada Dari Nabi Adam sudah ada Jadi masalah agama Islam itu kan cuma agama Nama ya Agama itu kan cuma nama Islam Asal-usul agama itu sendiri Adalah kata dari Dari Menyatakan bahwa agama itu Adalah untuk Menertipkan manusia Jadi pada dasarnya manusia itu Memang memiliki sifat Pengen tahu Siapa penciptanya Dari dulu kan manusia itu Terlahir Dia pasti ingin tahu kan Kenapa saya terlahir Saya terlahir di dunia ini Kenapa Terus Siapa yang menciptakan saya Jadi Itu memang pasti ada Sifat-sifat itu Jadi Pada dasarnya Aula itu dari dulu Saya ngerti Saya ngerti Oke Jadi masalah Aula itu Baulahnya Isa itu apa Ya tetap sama Berarti Dhani Udah keniru ya Cuman saya nanya begini Ya Bukan Yang saya Nanya Yang dikenal Dikenal Isa itu Aula SWT Aula Aula SWT Atau Bahasa lain Masalah Bahasa Gini-gini Bahasa itu kan manusia Injil Taurat Gini-gini Bahasa itu Pada dasarnya Bahasa manusia yang buat Tuhan yang buat lah Mana bisa Mana bisa Ini gimana sih Gini Kok bahasa manusia Lu Indonesia Lu Indonesia punya bahasa sendiri Orang lain punya bahasa lain sendiri Dengar dulu Jadi setiap orang Setiap daerah itu punya bahasa Indonesia ciptaan siapa Indonesia ciptaan siapa bos Kita gak lagi bilang ciptaan bang Ya udah Kita lagi gak ngomong Jadi ingat gak Di Bible sendiri tulis apa Dulu manusia itu cuma punya satu bahasa Sebelum Sebelum menara Bible Dihancurkan Manusia punya satu bahasa Oke Terus kan diropokan Tanya Sekarang Ente kan bahasanya Arab Satu bahasa juga Nah sebelumnya kemarin Bahasa apa Kok gak nyambung Ente yang gak nyambung Kan saya yang saya tanya Apa sih sebenarnya Kok jadi Itu Yang dikenal Yang dikenal Nusa Dari Adam Israel tadi nanya Masalahnya Allah SWT Atau apa Gini Gini Allah SWT Bahasa dalam Arab Bahasa dalam Arab Sedangkan bahasa dalam Bahasa lain Sebelumnya kan tetap juga Punya Setiap orang punya panggilan sendiri Kepada Tuhan Yang penting Tuhannya Esa Jadi Ini Musa gak kenal Kenal Sebagai Allah Mana bisa Musa Mana kenal Gak kenal dong Kan Si Musa gak kenal situ Kenapa bisa ada Musa Disana Itu pertanyaannya Musa mana kenal Allah SWT Selama dia Menyembah Kepada Tuhan Yang Esa Kenapa bisa Kenapa Selama dia menyembah Kepada Tuhan Yang Esa Maka dia adalah Menyembah Kepada Allah SWT Karena pengertian Allah SWT Adalah Tuhan Yang Esa Itu saja pengertiannya Kalau Tuhan Yang Esa Pencipta itu Kenapa dia bisa Bisa gimana Silahkan Jadi Enggak Kalau mis Penyebutan Tuhan Penyebutan Tuhan Itu semuanya Kenapa Yang satu Tunggu lubang Israel Ini tadi kan Kasih kesempatan Bang Dany Ngomong Biar dengar dulu Silahkan Silahkan Dany Jadi Yang namanya Tuhan itu Sebelum Bumi ada Itu Tuhan Sudah ada Cuman dia Belum Memperkenalkan dirinya Namanya siapa Dia hanya tahu Manusia hanya tahu Tuhan itu Ada sang pencipta Namanya Belum terkenal Belum dikatakan Allah Dia belum Menyatakan dirinya Allah Belum ada Kepada Nabi Israel Juga dia tidak Mengatakan dirinya Allah Hanya sebutan saja Mereka mengatakan Hashim Menyatakan Elohim Atau segala macamnya Atau Yihawih Atau yang lainnya Tetapi Jelas Di dalam Islam Sebelum Islam Allah itu Tuhan Sang pencipta Alam semesta Belum Memperkenalkan Porfor Namnya Dia hanya Menyatakan Dia adalah Sang pencipta Alam semesta Kepada Nabi Ibrahim Juga begitu Kepada Nabi Yaakub Juga begitu Kepada Nabi Daud Juga begitu Oke Makanya orang Bani Israel Oke Oke Siap Siap Jangan kepanjang Singkat Singkat aja Pak Yang belum kenal Yang belum kenal Dari Daud Daud belum kenal Tapi di sebelah laut Turunin makanan Dari langit Isa Belum kenal Bisa Buat mukjijat Nah yang udah kenal Muhammad Bisa apa Pak ya Oh Banyak Muki yang nyata Yang sampai sekarang Masih ada buktinya Ada Al-Quran Kalau Nabi Daud Nabi Musa Nabi Isa Itu sudah lewat Tinggal kenangan Tidak bisa dirasakan Apa yang dirasakan Oleh umatnya Saya mau tanya Apa yang dirasakan Al-Quran Kalau itu Kita bisa berpikir Yang dirasakan Oleh umatnya Kalau Daud yang bisa dirasakan Apa Israel Pak Musa kan Israel Pak Israel dari dulu Lebih ada dulu Daripada Quran Apa yang dirasakan Oleh umat manusia Yang dirasakan Umat manusia Banyak lah Pak Salah satunya Si orang kafir Gak pernah minta Produk halal Gampang Itu logika Pak Gitu Oke Mulai saya jawab Sekarang Sederhana Apa yang dirasakan Iya Iya Bapak Sekarang Bapak yang merasakan Produk Produk Sekarang gini Halo Dani Sebentar Coba lah Kamu jelaskan dulu Nabi Isa itu Mendapat kuasa Dari siapa Itu pertanyaan Penting loh Dari Israel Tadi Ini gini Tadi Tadi Tapi yang pasti Saat Kristen ada Orang Arab kan dulu Juga pernah ada Sebagian yang Kristen Kan yang daerah Dijajah oleh orang Arab Kapan dia dijajah Kapan dia dijajah Mesir itu kan Boleh dikatakan Jadi pengikutnya Ismail Gini Mesir itu Mesir itu Jaman dulu Jelas sekali Kalau Mesir itu Bukan orang Arab Sedangkan Dia menjadi Dia disebut Arab Sekarang Karena dia memakai Bahasa Arab Karena dia tidak Memakai bahasa Bahasa Bukan orang Arab Bukan orang Ismail Itu nanti Jadi ke situ Oke Sekarang saya tanya Ketika zaman Musa Eksistensinya Allah Itu bagaimana Ya tetap sebagai Allah Tapi belum menyatakan nama Kan tadi dibilang Bang Dhani Belum menyatakan namanya Jadi gini Contoh Bang Rudy Bang Rudy ini dari kecil Bang Rudy punya anak Dari dulu Bang Rudy punya anak Panggil Bang Rudy Bapak Dari bayi ya Dari pada saat dia sudah Dari anak Bang Rudy Bisa Bisa ngomong Sudah memanggil Bapak Pastikan Ayah Ya kepada Bang Rudy Tapi saat anak Bang Rudy sudah Mencapai usia Ya kira-kira Kita bilang lah SD Sudah belajar bahasa Sudah belajar bahasa Dia tahu Kalau Bang Rudy punya nama Adalah Bapaknya ini bernama Rudy Karena Dari Bang Rudy Menyatakan Kepada anak Bang Rudy Kalau Nama saya adalah Rudy Kan gitu Apakah Bang Rudy ini jadi orang yang berbeda Saya tanya Ya Kalau di dalam Sejarah Musa kan Tuhan itu sudah memperkenalkan diri Tapi tidak Namanya Allah Ya sebagai Bapak Sama dengan Bang Rudy Menyatakan Saya yang mengambil contoh ya Bang Rudy menyatakan Kepada anak Bang Rudy Saya ayah kamu Saya ayah kamu Benar gak Dari dia Dari dia masih bayi pun Bang Rudy sudah mengatakan Saya ayah kamu Papa Papa Kan gitu Apakah Asesensinya berubah Ya tidak kan Jadi kalau semua mengatakan Sama anak saya Dia ayahnya Gimana Kan harus ada Misalnya semua orang mengatakan Saya ayah kamu Kepada anak saya Jadi banyak dong Ayah anak saya Dan itu bisa dibuktikan Tapi bisa dibuktikan Siapa ayahnya Kan ujungnya begitu Makanya anak saya mengatakan Nama Papa saya Si Rudy Katanya Kalau Rudy berubah Jadi Iwan Gimana itu bro Kalau Rudy berubah Jadi Iwan Pasti Orang bertanya-tanya Kenapa jadi Iwan Ya betul Orang kan bertanya Kenapa jadi Iwan Katanya kan Berarti ada Pemalsuan data Kalau bagi Catatan sipil Dan itu harus Dibuat ulang Nah Maka dari itu Saya tadi Setuju sama si Dani Bahwa Nabi Isa itu Katanya Bukan dari Allah Kekuatanannya Tapi dari Tuhannya Bani Israel Dan tidak ada hubungan Katanya Menurut saya itu fair Karena Orang Yahudi pun Tidak pernah mau Mengatakan Tuhannya Menjadi Sama jadinya kan Tolong Jangan diselilingkan Perkataan saya Bang Rudy Perkataan saya adalah Saya katakan Sebelum Nabi Muhammad datang Itu tidak mengenal Yang Islam Dan Islam Dan Islam belum Memperkenalkan Tuhannya Allah Karena Nabi Isa itu Datang Islam kan belum ada Nabi Muhammad Belum lahir Bagaimana dia Memperkenalkan Coba anda renungkan Renungkan Nah bagaimana Saya setuju dengan Dani Jadi Allah itu ada Setelah Nabi Muhammad Menjadi Nabi kan Dani Allah itu ada Sekali lagi Suara saya delay Saya Tenggalin dulu ya Bang SD yang terusin ya Ya silahkan Siapa yang ninggal Kena Erdigo Israel Silahkan Silahkan Go Erdigo Israel Delay Suara saya Silahkan Oke Apa yang ditanyakan Ulangi kembali Siapa itu Media channel Oh media channel Minta bicara dia Silahkan media Ayo silahkan Hidayah Bilang ke media Silahkan media channel Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Saya Selamat malam Jika yang Disini Nah disini Saya hanya Ingin menambahkan dulu Tanya yang Tentang Ibn Kalam ya Nah ini Ibn Kalam itu Kan Dia berargumen Bahwa Adanya Pencuri Mencuri babi Nah itu Setelah saya Setelah saya runtut Tidak ada dalilnya Hadisnya Di dalam Al-Quran Maupun Al-Hadis Sedangkan dalam Islam itu Bertumber hukum itu Pada Al-Quran Dan Al-Hadis Jadi kalau tidak ada Siapapun yang berbicara Itu cuma Omong kosong doang Sesat lah ya Boleh kita bilang Sesat Boleh sesat Oke terima kasih Kemudian dia Dia mencoba kembali Mengkorelasikannya dengan Ceramah Abdul Somad Abdul Somad itu Mengatakan bahwa Babi boleh dimakan Babi boleh dimakan Dalam posisi Darurat Nah bagaimana Dalam Islam memandang ini Darurat memang Itu ada Kaedah hukumnya Tapi kaedah hukum Yang paling lemah Yang paling jauh Di belakang Setelah Setelah hukumnya Wajib Ya Sunat Makru Haram Nah Kemudian Kaedah hukum yang sangat jauh Sekali itu namanya Darurat Nah itu Suatu kebijaksanaan hukum Yang diambil dalam posisi Kita dalam posisi Membahayakan Darurat itu Suatu pengambilan hukum Di dalam Islam Yang sangat jauh Aturannya sangat jauh Sekali untuk Diambil keputusan itu Media Channel Coba tanggapi Pernyataan Pak Ibn Kalam Yang mengatakan Apa Al-Quran itu Apakahnya bukan mahluk Yang satu bilang mahluk Coba itu Kalau mengenai Babi itu Memang udah diakui Kita pun diskusi Tadi awal Dengan si Dhani Bahwa kalau Nyawanya terancam Yang haram itu Bisa jadi halal Misalnya di hutan Kata dia Ya betul Makanya Tapi kan itu kan Kadang-kadang digoreng-goreng nih Masalah babinya Boleh-boleh Blah-blah-blah Nah itu Saya tegaskan dulu Itu kaedah hukum Yang jauh Dalam Islam Al-Quran tadi coba Mahluk apa enggak Al-Quran itu adalah Saya sampaikan dulu ya Allah SWT Berfirman Kepada Kepada malaikat Untuk menyampaikan firmannya Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Nah Firman Allah ini Berupa Al-Quran Ya Dalam posisi Berupa Al-Quran Nah akan tetapi Ya Saya kasih tau dulu Hasil dari Firman Allah SWT Ini Kemudian Menjadilah Al-Quran itu Hasil dari Hasil dari Bentuk Dari Firman Allah Jadilah Al-Quran yang Dalam bentuk tulisan Jadi kalau Firman Allah yang Dalam bentuk Bacaan Dalam bentuk Dibaca Itu Firman Allah SWT Hasil dari Firman Allah Itu Jadilah Al-Quran itu Al-Quran Makhluk Bukan Makhluk Bukan Saya kasih Saya kasih tau Itu adalah Hasil dari Ya Menjadikan Eksistensi Dari Firman Allah Di dalam Islam kan Hanya dikenal Dua Tuhan Dan Makhluk Sekarang Al-Quran itu Makhluk Apa Tuhan Saya kasih Saya jawab Itu adalah Al-Quran adalah Hasil dari Eksistensi Dari Firman Allah Hasil Berarti Makhluk Ya Berarti Makhluk Salah Pak Tidak Tidak benar Itu adalah Hasil Bapak Bisa Bapak Hasilnya kan Berupa Tulisan Berupa Buku Buku itu Berarti Makhluk kan Bukan Makhluk Kalau Bentuk Tulisan Itu boleh Katakan Makhluk Tetapi Kalau dalam Bentuk Ikro Dalam Bacaan Yang dibawakan Oleh Apa Nama Laikat Gibril Kepada Nabi Muhammad Itu adalah Firman Allah Betul Berarti Yang diucatkan Ya Berarti Kekalabadi Ya Berarti Firman itu Adalah Tuhan Nah Itu salah Firman Perkataan Tuhan Salah Pak Berarti Kekalabadi Tuhan Perkataan Tuhan Ada Berarti Makhluk Berarti Makhluk Berarti Makhluk Anda Sudah Dengar Saya Dengarkan Terus Saya Jelasin Allah S.W.T. Berkata 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 Langsung Langsung Perkataan Yang Disampaikan Maksudnya Yang 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 Kamu Tanyakan Perkataan Allah Langsung Atau Perkataan Melalui Orang Lain Nah Yang Saya Tanyakan Allah Berkata Kata Berkata Kata Langsung Ingin Menurunkan Firman Allah Itu Kepada Malaikat Gibril Itu Itu Allah Sendiri Atau Atau Perkataan Saya Tanya Allah Sendiri Allah Sendiri Allah Sendiri Yang Berkata Kata Apakah Hasil Perkataan Itu Allah Yang Wujud Allah Saya Tanya Berarti Mahluk Saya Tanya Apakah Perkataan Allah Itu Wujud Allah Itu Sendiri Tidak Berarti Mahluk Berarti Perkataan Allah Itu Berada Di Dalam Diri Allah Berarti Allah Anda Jangan Dengar Berarti Perkataan Allah Berada Dalam Diri Allah Berada Di Ya Kemudian Allah Ingin Perkataan Allah Disampaikan Kepada Muhammad Melalui Malaikat Gibril Nah Itu Namanya Dalam Islam Firman Allah Nah Sekarang Apakah Perkataan Allah Ini Allah Itu Sendiri Tanya Tidak, berarti makhluk Berarti makhluk Bang Rudy, tadi ini kok jadi Bolak-balik, bolak-balik ini makhluk sisa Makhluk itu apa hubungan sama Tidak ada hubungan sama makhluk Tidak ada hubungan sama makhluk ini Tunggu, tunggu Bang Rudy, pengertian makhluk itu apa? Makhluk itu semua Yang diciptakan Tuhan Gelas ini makhluk atau bukan? Makhluk Batu? Ini pengertian Bang Rudy Udah gimana ya Saya sudah berapa-apa tahun Berdiskusi Oke dengan saya Ini udah kita bahas Saya kembalikan ke teman-teman yang lain dulu Silahkan teman-teman yang lain Sekarang Ini udah dibahas Sudah boleh kali-kali Ya silahkan Jadi menurut kalian Al-Quran itu makhluk atau tidak? Gini Oke Sekali lagi Apa yang terkeluar Di luar dari diri Allah Kurang-kurang kenara tadi Sekali lagi Apa saja Yang di luar diri Sang pencipta Ataupun yang namanya Allah Sekali lagi Apapun Atau segalanya Yang di luar diri Allah Yang di luar diri Allah Adalah makhluk Oke Oke Firman Allah berarti tidak makhluk Firman Allah Itu Karena sudah terucap di luar dirinya Maka dikatakan ciptaan Ataupun makhluk Ataupun Makhluk kan Video channel Iya Makhluk itu Saya bisa bertanggung jawab Dengan ucapan Kita dialogkan Firman Allah Makhluk artinya Bukannya makhluk hidup ya Ciptaan Pengertian yang Bang Rudy katakan tadi Kan Bang Rudy udah bahas itu Masalah batu Gelah Itu makhluk ciptaan Firman Allah Yang di dalam diri Allah Makhluk apa enggak? Di dalam dirinya Dia sebelum keluar Itu dalam dirinya Tidak bisa dikatakan mahluk Karena berada di dalam dirinya Berarti Allah Di dalam dirinya Bukan Allah Tetapi dalam diri Contoh Anda Ya Di dalam diri Anda Ada jantung Ya Betul Ada jantung Itu berada di dalam diri Anda Apakah jantung itu Anda Atau bagaimana? Iya Jantung saya Iya Berarti Sudah dikeluarkan Nah Sekarang kita keluarkan Kita cangkuk Kita cangkuk Ganti jantung yang lain Kita tidak Itu logikanya Kita tidak bicara Jelas enggak padani? Jelas 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 Oh jelas Ini baru jelas Berarti Al-Quran makhluk ya Setuju ya Bang Rudy Boleh Saya tanggapin dulu ya Tentang Boleh Boleh Penegak Islam ini Kayaknya lebih Bermutu nih Lebih Berilmu Silahkan Apakah Al-Quran Makhluk Atau tidak Silahkan Mantap nih Silahkan Sebentar Sebentar dulu Pak Bang Rudy Itu Materinya sama Padani Padani yang jawab Saya disini Cuma mau menanggapi Atas Pak Ibnu tadi ya Yang mengatakan Bahwa sifat 20 itu Bisa jadi Hindu Kayak gitu Itu sangat berbeda Ini nyata-nyata Sudah Apa yang 20 itu Kawan Coba Maaf ya Saya kan tidak tahu Coba jelaskan Apa sih yang 20 itu Jadi penasaran aku Sampai sekarang Aku belum tahu Yang 99 Aku udah tahu Yang 20 itu apa sih Jadi penasaran 99 itu Nah Kalau yang 20 itu Sifat Ya apa saja Coba sebutkan Wujud Kidam Bakom Mukalafatulil Hawadis Kiamuhu Binafsihi Wardaniat Kudrat Irodat Ilmu Hayat Sama Basar Kalam Kudiran Muridan Itu Adalah sifat Cara Mengenal Allah Kayak gitu Jadi 20 Itu Berbeda Tunggu dulu Bang Rudy Bertanya Saya menjelaskan Jadi jangan diintrupsi dulu Dengarkan penjelasan saya Mas Indonesia buat Biar kami paham Gini deh Masalah Sebenarnya Saya enggak menanggapi Bang Rudy ya Saya mau bertanya Sama Bang Rudy ini Sebentar dulu Saya mau menanggapi Tadi dulu Jangan Alihkan fokus saya Kayak gitu Jadi saya menanggapi Gini Itu adalah penyesatan Yang nyata Kalau Melihat dari Definisi sifat 20 Itu sangat Berbeda Dengan ajaran Hindu Cara mengenal Ketuhanan di dalam Hindu Karena di dalam Hindu Itu Ada yang namanya Pratigma Kalau di dalam Islam Pratigma itu Adalah berhala Nah Jadi Berbeda Tuhan di dalam Islam Itu Tidak bisa Diandai-andai Seperti Seperti patung Ataupun Benda lainnya Yang ada di dunia ini Enggak ada Seperti itu Jadi Seperti wujud Kita meyakini Dia ada Nah Salah satu Sifat dia adalah Muka Lafatulil Hawadis Dia berbeda Dengan Makhluk Jadi Dalam ajaran Hindu Itu sangat Sudah sangat Berbeda Berbeda Ini adalah Penyestatan yang nyata Begitu ya Teman-teman Yang melihat Suara saya ini Suara saya ini Terus untuk Bang Rudy Tunggu dulu Bang Rudy bertanya Sebentar Saya setuju Yang kamu bilang itu Bahwa Tuhan Tidak Makhluk Saya setuju Tapi kenapa Tuhan dikatakan Melihat Kenapa Tuhan Dikatakan Mendengar Kenapa Tuhan Dikatakan Berfirman Sekarang saya mau tahu Bagaimana cara Tuhan Melihat Bagaimana cara Tuhan Mendengar Bagaimana cara Tuhan Bersuara Dan dikatakan Tuhan Sendiri Dia memiliki tangan Coba jelaskan Bagaimana Tuhan yang Tidak sama seperti manusia Coba Tangan Itu di dalam Al-Quran Ada tangan Ada wajah Ada kaki Jadi Di dalam sifat Allah Yang 20 tadi Itu ada Muka lafatulil Hawadis Artinya Berbeda dengan Makhluk Jadi kalau Tangan Di dalam Al-Quran Itu bukan berarti tangan Seperti kita Ya seperti apa Jadi bisa Di dalam bahasa Balogok Itu ada Koran Tangan Itu artinya Kekuasaan Kaki Itu artinya Huru hara Jadi itu Pemahamannya Jadi jangan dianggap Bahwa Tuhan Di dalam Islam itu Seperti Punya tangan Punya kaki Punya wajah Berbeda Kalau firman Kira-kira apa Firman itu Saya ingin tahu Firman itu apa Kira-kira Firman itu Perkataan dari Allah Allah tadi Mempunyai sifat Al-Quran Berbicara Berbicara Makhluk juga Berbicara kan Perkataan Makhluk juga kan ada Saya ini bicara Nah makanya Jadi Kalau memahami Tuhan yang di dalam Islam Bedakan dulu Dengan makhluk Karena sifat dia Ada di 20 Tadi Mukhallafatulil Hawadis Berbeda Dengan makhluk Jadi kalau kita sebut dia Punya tangan Punya kaki Bisa bicara Itu bahasa dia Kepada Makhluk ciptaannya Manusia Untuk dapat Memahami Dirinya Diri dia itu Seperti apa Kayak gitu Jadi menggunakan Bahasa manusia Agar manusia itu Bisa memahami Kalau bahasa Tuhan Dengan bahasa makhluk Jelas berbeda Bahasa apa Kira-kira bahasa apa Karena setahu aku Al-Quran isinya Bahasa Arab Itu Al-Quran Injil bahasa apa Al-Quran Sahurat bahasa Berbeda-beda Kan dibilang Di Al-Quran Bahwa Allah Menurunkan Afirmannya Dalam bahasa Masing-masing Nabi Artinya Allah bisa Berbahasa Arab Kan gitu Kira-kira enggak Bukan berarti Dia Cuma bisa Bahasa Arab Enggak Iya memang Enggak Memang aku tidak Mengatakan Allah Cuma bisa Bahasa Arab Tidak Tetapi Allah Bisa berbahasa Arab Dan Bahasa Arab Iya Salah satunya Bahasa Arab Dan Bahasa Arab Itu ada Dan Bahasa Arab Itu ada Sebelum Nabi Muhammad Menjadi Nabi Jadi mana Lebih dahulu Al-Quran Dalam bahasa Arab Atau bahasa Arab Yang ada Sebelum Nabi Muhammad Menjadi Nabi Kira-kira Gimana Tia Memangnya Bahasa Arab Itu Ada yang dulu Terus ada yang sekarang Gitu Ada perbedaannya Bahasa Arab Ya berarti Enggak ada perbedaan dong Berarti Allah Seperti mahluk Bisa bahasa Arab Gitu apa ya Oh beda Makanya Konsep ketuhan Tunggu bahasa Arab Beda Beda bahasa Arab Beda Bukan bahasa Arab Beda 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 Sebentar Kira-kira Bahasa Arab Yang diucapkan Allah Apakah Berbeda Dengan bahasa Arab Yang ada di Arab Sekarang Coba Kira-kira Gimana Bang Rudy Kamu perlu Tahu Ya perlu Perlu tahu Saya Yang perlu tahu Silahkan Al-Quran Itu Sastra Tertinggi Ya Sastra Tertinggi Loh Kok jadi Sastra Al-Quran Sebentar Al-Quran Tunggu dulu Jadi Kalau Memahami Al-Quran Itu tidak Bisa Kita pakai Dalam Dialek Arab Sehari-hari Tidak Bisa Kalau Orang Arab Bisa Memahami Al-Quran Secara Langsung Tidak Ada Tuh Di Arab Saudi Sana Mata Kuliah Al-Quran Oh Iya Berarti Memahaminya Dengan Kaida-kaida Ilmu Tidak Bisa Sembarangan Makanya Kata saya Berbeda Bahasa Dari Maha Pencipta Kepada Manusia Berbeda Saya setuju Jadi Berarti Bahasa Arab Manusia Lebih dahulu Ada Daripada Bahasa Arab Al-Quran Yang tidak Bisa Diterjemahkan Sembarangan Begitu Ya Halo Ada yang saya Mau tambahkan dulu Dikit Permisi Ada yang Halo Tess Tidak dua Halo Silahkan Dalam memahami Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harus punya kerangka dulu Kerangka dasar Dalam Islam itu Memahami Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Allah Tidak bisa Digambarkan Dalam pikiran manusia Dalam bentuknya Dalam bentuk apapun Ya Dipahami dulu Kurudi Ya Baik Saya pahami dulu Tidak bisa Digambarkan Dalam bentuk apapun Dalam pikiran anda Mengenai wujud Bentuk Apapun namanya Itu dulu yang perlu anda pahami Jadi kalau anda masih terlintas Di otak anda Perkataan itu Dalam pikiran anda Seperti perkataan manusia Itu salah Itu dulu Oke oke Jadi kalau Berarti Perkataan Allah Ketika bicara kepada Nabi Muhammad Tidak perkataan manusia Begitukah Nah Itu nanti saya Saya jelaskan Saya terima kasih kerangka dulu Artinya Apapun yang anda pikirkan Apapun yang anda pikirkan Di dalam Tentang jad Allah Jad dalam posisi jad Bukan jad yang Jad cair Apapun namanya Ya ya Tahu Tapi Jad dalam bentuk apapun Apabila terlintas Di dalam pikiran anda Tentang itu Apapun namanya Itu bukan Pribadi Allah yang sebenarnya Itu dulu Nah kemudian Berarti Dia keluar Itu adalah hasil Dari firman Allah Ya hasil Berarti Firman Allah yang Firman Allah yang Diluar itu mahluk Firman Allah yang Di dalam diri Allah Bukan mahluk Apakah begitu Nah Saya jelaskan Yang anda tanyakan Mahluk ini Mahluknya mana Bagaimana dulu Yang anda mau tanyakan Soalnya itu secara umum Masih bentuknya Anda harus Dicap bedain Perintah Allah Perintah Allah Dengan ciptaan Allah Anda harus Dicap bedain dulu Perintah Allah Dengan ciptaan Allah Kalau perintah Allah Kalau Al-Quran itu kan Bagian firman Allah Perintah Allah Jadi dalam posisi ini Itu perwujudan Dari firman Allah Al-Quran Berarti Berarti Sebentar Sebentar dulu Berarti Kamu katakan Firman Allah Yang di dalam diri Allah itu Mahluk atau bukan Kan kamu bilang tadi Kalau Allah lagi berbicara Artinya firman kan Dari dalam dirinya keluar Itu mahluk atau bukan Nah saya kasih contoh begini Pada saat Allah S.W.T Ingin meniupkan ruh Ingin menjadikan Namanya Isa Al-Masih Ya Ditiupkan ruh Rahim Mariam Pada saat Allah berfirman Itu adalah perintah Allah Nah kemudian Hasilnya Yaitu Mahluk yang bernama Isa Al-Masih Tersebut gitu loh Itu hasilnya Hasil dari firman Hasilnya ya Tapi kalau Tapi itu hasil Hasil firman Bukan berarti itu Allah Ya betul Saya setuju Hasil firman Namanya mahluk Ya Hasil firman Allah Berarti Al-Quran Ya berarti Al-Quran Yang sekarang kita lihat Buku itu mahluk Buku itu mahluk Boleh Bukunya mahluk Perkataannya Perkataannya Bukan mahluk Perintah Allah Perintah Allah Itu adalah Bagian Bukan mahluk Perkataan Bagian dari Allah Ya kalau medianya Al-Quran kan ditulis tuh Dengan Dengan macam-macam Itu medianya namanya Media itu bisa hancur Makhluk Bisa hancur Kalau alam Allah Firman Allahnya Bukan mahluk Firman Allahnya itu Berarti bukan mahluk Firman Allah ya bukan mahluk Perkataan Allah Itu abadi Abadi Berarti Yang abadi siapa Anda harus bedain Anda harus bedain Bisa bedakan Mana media Mana media Alat Mana media Itu firman Tuhan Bisa bedain Ya saya sudah bedain Medianya itu Namanya mahluk Ya Medianya boleh Boleh Mahluk Bisa hancur Bisa hancur Bisa tidak kekal Firman Firman yang sedang Di dalam diri Allah Kan kamu bilang Kalau lagi berkata-kata Berarti firman itu Sedang di dalam diri Allah Atau bersama-sama dengan Allah Itu bukan mahluk Bukan Itu perkataan Allah Bukan Tuhan juga loh Bukan Tuhan juga Jadi apa namanya Tapi itu Bagian dari Tuhan Bagian dari Tuhan Bagian dari Tuhan Saya Binta waktu Untuk menjelaskan Silahkan 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 Tapi jangan dipotong Saya minta waktu Paling lama 7 menit Oke Setelah padani Saya mau tanya Barudi ya Ya Oke Saya jelaskan Masalah firman Ini jam 7 Pas jam 22 Firman itu adalah Genda Allah Oke Genda Allah mengandung Dua makna Makna yang pertama adalah Perintah Untuk melaksanakan Apa yang dikendak Kedua Allah Makna yang kedua adalah Genda Allah Untuk menjauhi Apa yang dilarang Itu genda Allah Untuk menjauhi Kepada manusia Supaya menjauhi Apa yang dilarang Oleh Allah Oke Itu makna dasarnya Kemudian Di dalam firman Itu mengandung Istilah Bukan istilah Mengandung Kandungannya itu Berupa Sejarah Ataupun Bayinah Ataupun Keterangan Itulah dikatakan Firman Jadi Selama Kehendak itu Masih Di dalam diri Allah Namanya Kehendak Belum Terkeluarkan Itu Dikatakan Tetap Menjadi Sifat Allah Sifat 20 Sifat 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 Allah Bukan Allah Jangan Anda potong Sifat Allah Sifat Allah Berarti Makhluk Maka dikatakan Sifat Allah itu Ada 20 Ini Sebentar Jangan ditanya Dulu Jangan ditanya Dulu Saya jelaskan Minta waktu 7 menit Oke Setelah Dikeluar Dari dirinya Allah Dari ucap Apa Dari Disat Allah Firman Ataupun Mengeluarkan Kendaknya Itu sudah Menjadi Makhluk Karena Sudah Terkeluar Dari dirinya Dan Kehendaknya Itu yang Keluar Dari dirinya Kembali lagi Kehendak Yang keluar Dari dirinya Itu tersimpan Itu tersimpan Di dalam Yang namanya Alam Malakut Kendaknya itu Ada diri Alam Malakut Tersimpan Di alam Alam Malaikat Setelah Kehendak Yang Allah Inginkan Tadi Diciptak 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 Yang manusia Kemudian Manusia Diberikan Utusan Yang Berupa Nabi Untuk Menyampaikan Kendak Allah ini Oke Yang Berupa Firman Awalnya Tadi Disampaikan Kepada Malaikat Malaikat Menyampaikannya Kepada Manusia Yang bernama Yang terakhir Itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Setelah Disampaikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Menyampaikan Kepada Umat Untuk Disebarkan Kepada Manusia Supaya Memiliki Mentaati Perintah Dan Larangannya Sesuai Dengan Kehendak Allah Karena Firman Itu Adalah Kehendak Allah Itu Sendiri Kehendak Bukan Allah Tetapi Kehendak Dikatat Oleh Sahabat Rasulullah Tertulislah Di dalam Sebuah Suhub Ataupun Kitab Dan Disampaikanlah Ajaran Ini Menjadi Ajaran Ajaran Ini Kemudian Dibakukan Oleh Allah Dalam Sulah Al-Ma'idah Itu ayat 3 Kemal Tulakum Dinakum Atmam Tunimati Waradi Tulakum Islam Adina Allah Menyatakan Sekarang Kata Allah Kepada Nabi Muhammad Melalui Malaikat Di Sekarang Aku Sempurnakan Agamu Agamamu Bukan Agama Allah Agamamu Agamanya Nabi Muhammad Agamanya Umat Islam Agamanya Manusia Karena Nabi Muhammad Itu manusia Aku Sempurnakan Agamamu Menjadi Islam Islam Menjadi Agamamu Yang aku Ridai Kata Allah Tidak Aku Cukupkan Nikmatku Kepada Manusia Nah Disitulah Allah Oke Saya Sudah Paham Sudah Saya Sifat Sifat Allah Itu Makhluk Apa Bukan Sifat Allah Bukan Makhluk Dia Sifat Mana Ada Sifat Bisa Keluar Dalam Contoh Sekarang Oke Sekarang Coba Sebutkan Di Dalam Islam Itu Ada Allah Ada Makhluk Ada Yang Selain Itu Sifat Itu Sifat Sifat Berarti Sifat Itu Bukan Allah Allah Makhluk Dan Sifat Sifat Itu Bukan Allah Dan Bukan Makhluk Sifat Itu Merupakan Ada Dalam Diri Allah Semua Jadi Bagaimana Kehendak Allah Dengan Dirinya Bisa Berpisah Berarti Menyatu Ya Iya Berarti Sifat Allah Itu Sendiri Kan Iya Sifat Yang Allah Makanya Dikat Sifat Sifat 20 Wujud Dan Seterusnya Berarti Pak Inu Kalam Tidak Salah Sudah 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 Berarti Pak Inu Kalam Tidak Salah Berarti Yohanes 1 Ayat 1 Tidak Salah Yohanes 1 Itu Firman Bukan Sifat Ya Berarti Firman Itu Berada Di Dalam Diri Allah Atau Di Luar Allah Silahkan Saya Katakan Kalau sudah Terucap Kalamnya sudah Terucap Itu Di Luar Diri Allah Dikatakan Makhluk Ketika Ketika Allah Berfirman Ketika Allah Berfirman Itu Di Luar Allah Apa Di Dalam Allah Misalnya Saya Bicaranya Berarti Dia Menjadi Makhluk Berarti Kalau Masih Di Sebentar Kalau Masih Di Dalam Lidah Saya Bicara Ini Sama Pak Dhani Halo Pak Dhani Misalnya Gitu Biar Gampangnya Itu Masih Di Dalam Diri Saya Atau Sudah Di Luar Diri Saya Halo Pak Dhani Mau Kemana Nah Itu Dah Terkeluar Berarti Itu Makhluk Iya Makhluk Kalau Ada Dalam Hati Halo Pak Dhani Itu Belum Keluar Berarti Belum Menjadi Kehendak Kehendak Itu Belum Terwujud Berarti Tuhan Itu Sendiri Firman Itu Di Dalam Diri Tuhan Sifat Yang Melekat Dalam Diri Allah Tadi Kamu Bilang Firman Bukan Sifat Lah Saya Bilang Nah Ini Kan Salah Paham Lagi Kok Salah Paham Nanti Ini kan Direkam Nanti Kamu Buka Lagi Kamu Ngatakan Sifat Sudah Dengar Firman Itu Kehendak Oke Firman Itu Kehendak Iya Oke Kehendak Allah Kehendak Mengandung Dua Usul Kehendak Merupakan Perintah Untuk Melaksanakan Dan Kehendak Untuk Menjauhi Ataupun Larangan Tadi Ya Sama-sama Perintah Nah Karena Itu Berupakan Kehendak Jadi Firman Firman Itu kan Bahasa Aslinya Itu dari Persia Bukan Bahasa Arab Saya Tanya Bahasa Asli Saya Nanya Firman Itu Mahluk Apa Bukan Itu Masalah Kita Paham Kita Mana Firman Kita Nanya Dari Aslinya Apa Kalau Kita Mereka Tembok Gimana Asli Firman Itu dari Masa Persia Yang Maknanya Perintah Diadopsi Kedalam Lingkungan Islam Bahwasannya Oh Karena Islam Disebarkan Dan Juga Di Persia Maka Di Adopsilah Para Ulama Disinergikan Dengan Makna Yang Ada Terkandung Di Dalam Al-Quran Ayat Ayat Itu Dikatakan Firman Karena Apa Dikatakan Firman Karena Disitu Memuat Genda Allah Genda Allah Apa Genda Allah Berupa Perintah Dan Larangan Ya Itu Kami Gendak Oke Oke Nah Karena Sudah Menjadi Kehendak Allah Yang Sudah Terkeluar Itu Menjadi Makhluk Ya Terus Apa Lagi Mau Ditanya Ya Sudah Saya mau Nanya Pak Rudi Pak Dhani Oke Sebentar Jadi Dhani Kamu Mengatakan Bahwa Yang Masih Di Dalam Diri Allah Itu Bukan Makhluk Gitu Ya Iya Yang Diluar Diri Allah Itulah Jadi Makhluk Benar Ya Jadi Misalnya Tuhan Mau berfirman Sudah Di ujung Lidah Itu Masih Di Dalam Diri Allah Tetapi Sebegitu Diucapkan A Berarti Diluar Diri Allah Iya Mantap Berarti Yang Di Dalam Diri Allah Itu Bukan Makhluk Iya Apalagi Bolak-balik Bolak-balik Capek Iya Kamu Jadi Bukan Makhluk Apakah Ada Di Dalam Islam Selain Makhluk Karena Setahu Saya Yang Di Luar Tuhan Namanya Makhluk Silahkan Jadi Dalam Islam Ada Yang Makhluk Ada Yang Halid Dan Adanya Sifat Tiga Apa Satu lagi Sifat Makanya Sifat 20 Tadi Kalau Nama Masuk Apa Itu Yang 99 Masuk Mahluk Masuk Sifat Atau Masuk Kalik Atau Beda Lagi Itu Nama Nama Itu Ya Coba Apa Itu Kita Jangan Bahas Dulu Masa Itu Nanti Lagi Supaya Tidak Melebar Saya Tidak Mau Jawab Berarti Saya Tau Malam Ini Sebentar Saya Tau Malam Ini Setelah Ini Yang Saya Tau Ada Kalik Atau Ada Tuhan Dan Ada Makhluk Makhluk Itu Semua Yang Di Luar Tuhan Karena Tuhan Menciptakan Ternyata Ada Namanya Sifat Sekarang Ada Lagi Namanya Nama Nah Ini Masuk Yang Mana Nama Apakah Sifat Apakah Makhluk Atau Tuhan Sendiri Jelaskan Atau Ada Lagi Saya Belum Mau Menjelaskan Karena Dipahami Dulu Jadi Dipahami Dulu Antara Makhluk Khalid Dan Sifat Allah Kalau Anda Tidak Memahami Sifat Allah Itu Apa Tidak Memahami Apa Itu Makhluk Apa Itu Khalid Ini Repot Apalagi Menjabar Kelihatan Lain Nanti Berkembang Nanti Ujung-ujungnya Kita Tidak Fokus Kepada Pembahasan Saya Membatasi Itu Masalah Nama Itu Gampang Itu Jawabannya Anak Kecil Anak Sifat Bisa Ya Coba Jelaskan Jelaskan Apa Itu Sifat Coba Sibutkan Sifat Yang 20 Itu Saya Baru Tahu Ini Semenjak Pak Ibn Kala Wujud Kedam Baka Muhalafat Muhalafat Hulihawarisi Ya Seterusnya Ya Bahasa Indonesia Wujud Itu Ada Sifat Ada Wujud Bukan Ada Wujud Kan Anda Balikan Lagi Wujud Wujud Maknanya Ada Maknanya Ada Iya Ya Sama Dengan Manusia Kalau Berwujud Berarti Ada Kalau Enggak Berwujud Bukan Berwujud Anda Kan Mengkonotasi Lain Lain Oke Bahasa Alatnya Wujud Ada Ya Oke Terus Bukan Wujud Berbentuk Manusia Bukan Ada Ada Satu Wujud Tidak Apa Itu Nah Saya Kan Bukan Dosen Enggak Jelaskan Saya Bukan Kalau Kalau Kita Saya Tambahkan Oke Perudi Kita Kan Di Dalam Islam Itu Ada Untuk Tauhid Itu Kan Ada Sifat Tuhan Allah Itu Yang Berbeda Dengan Mahluk Yang Berbeda Dulu Dengan Mahluk Itu Dulu Karangkak Nah Sifat Wujud Wujud Ini Bukan Bisa Dipahami Dengan Bentuk Manusia Atau Apapun Juga Sifat Allah Yang Pertama Kan Wujud Wujud Ini Artinya Tuhan Itu Pasti Ada Itu Pastikan Kerangkanya Tuhan Pasti Ada Tapi Gak Usah Dipikirin Bentuknya Seperti Apa Jangan Dipikirin Itu Dulu Nah Itu Kan Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Sifatnya Kidam Nah Apa Yang Kidam Itu Artinya Tuhan Itu Tidak Ada Awalnya Tidak Ada Awalnya Terdahulu Tidak Ada Awal Berarti Kalau Misalkan Tuhan Bentuk Awal Apalagi Dilahirkan Berarti Tertolak Sifatnya Bukan Bukan Allah Bukan Tuhan Ya Misalkan Dilahirkan Tuhan Pada Abad Satu Lahir Itu Berarti Bukan Tuhan Yang Ketiga Sifatnya Bakal Kekal Kalau Tuhan Tiba-tiba Bisa Mati Tiga Hari Itu Bukan Tuhan Berarti Sampai Mati Tiga Hari Nah Itu Artinya Dia Kekal Segagal Nah Kemudian Nah Ini Yang Paling Bisa Bisa Macem Macem Nah Dia Itu Tidak Dia Berbeda Dengan Makhluk Apapun Namanya Jadi Kalau Sampai Dipikirkan Tuhan Itu Berbentuk Dengan Malaikat Berbentuk Hantu Atau Iblis Atau Manusia Atau Makhluk Lain Itu Berarti Pasti Bukan Tuhan Kalau Ada Yang Coba Menggambarkan Dengan Bentuk Itu Berarti Bukan Tuhan Islam Itu Oke Kalau Saya Gambarkan Gini Tuhan Itu Sendiri Yang Mengakui Saya Punya Tangan Punya Mata Punya Telinga Terus Gimana Itu Kira Oke Saya Jawab Tapi Tuhan Itu Yang Ya Jawab Allah Subhanahu Wata'ala Menggambarkan Sesuatu Itu Biar Manusia Itu Bisa Mengetahui Mengetahui Gambarannya Akan Tetapi Jangan Kita Hayalkan Kita Gambarkan Tangan Apapun Namanya Itu Dengan Seperti Pikiran Manusia Oke Sekarang Saya Tidak Menggambarkan Tangan Tangan Itu Bisa Diatikan Kekuasaan Ya Kalau Mata Bisa Diatikan Kekuasaan Berarti Dia Bisa Melihat Seluruh Apapun Juga Bisa Don Manusia Kan Matanya Terbatas Bisa Cuma Lihat Jarak Meter Kalau Tuhan Itu Bisa Melihat Seluruhnya Apapun Yang Tersembunyi Bisa Dilihat Itu Bukan Seperti Mata Kita Mata Tuhannya Bukan Itu Jauh Gak 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 Ada Sifat Menggambarkan Tuhan Itu Katanya Sembosar Galax Ini Jadi Melihat Dia Semua Bidang Berarti Mata Tuhan Satu Kalau Yang Terhayal Di Watak Manusia Itu Berarti Bukan Sifat Tuhan Dalam Islam Itu Bahkan Terbentur Dengan Dalil Dalam Ayat 6 Oke Yang Kelima Yang Kelima Kalau Tuhan Itu Kan Dia Bisa Berdiri Sendiri Kalau Tuhan Itu Bersekutu Atau Berkepribadian Berkepribadian Berarti Dia Masih Perlu Yang Lain Misalnya Tuhan Menyampaikan Firmanya Harus Melalui Malekat Jibril Butuh Malekat Jibril Gak Tuhan Nah Itu Perintah Itu Tuhan Melibatkan Makhluknya Beda Melibatkan Melibatkan Makhluk Dengan Bekerjasama Beda Melibatkan Bekerjasama Beda Mengapa Tuhan Menyanyakan Buah Mohon maaf Aswan Jangan Dilanjutkan Nanti Timbul Pertanyaan Yang Itu Bancingan Dari Bang Rudy Kita Bukan Dosen Kita Bukan Dosen Kita Bukan Memberikan Dialog Jadi Sudah Jelas Ya Nanti Mencari Yang 15 Lagi Saya Mencari Yang 15 Lagi Karena Sudah Ini Luka Lom Sudah Masuk Lagi Apa Kira Yang Mau Disampaikan Bang Rudy Tadi Kan Saya Mau Bertanya Sama Bang Rudy Ya Silahkan Nah Jadi Di dalam Islam Memahami Ketuhanan Itu Laisa Kaslihi Sayun Jadi Bedakan Dulu Dengan Makhluk Sekarang Saya Mau Bertanya Dengan Bang Rudy Apakah Yesus Itu Makhluk Sebentar Bedakan Dulu Dengan Makhluk Dan Bedakan Dengan Sifat Karena Ada Tiga Kata Si Media Channel Bedakan Dengan Makhluk Dan Bedakan Dengan Sifat Coba Sekarang Saya Tanya Apakah Yesus Itu Makhluk Kalau Bagi Kami Ya Makhluk Tetapi Bukan Kalau Kalian bilang Bingung Juga Ini Kalian Makhluk Ini Bingung Saya Dalam Agama Kalian Itu Makhluk Itu Semua Yang Diluar Tuhan Begitu Atau Gimana Biar Kita Melihatnya Dari Pandangan Kalian Atau Dari Pandangan Sebenarnya Kalau Mau Dibilang Makhluk Itu Kurang Lebih Pengertian Adalah Ciptaan Ciptaan Dari Allah Jadi Kita Tidak Bisa Menggunakan Definisi Keterbatasan Manusia Manusia Itu Diciptakan Dengan Terbatas Sedangkan Allah Itu Tidak Terbatas Jadi Sesuatu Yang Terbatas Tidak Mungkin Bisa Mendefinisikan Yang Tidak Terbatas Kamu Tahu Bahwa Allah Ditandu Oleh Lapa Malaikat Dan Dengar dulu Bang Rudy Bang Rudy Dengar dulu Dari saya cukup Dari saya cukup Bang Rudy Karena Bang Rudy Sudah menjawab Apakah Pertanyaan saya Tadi kan Apakah Yesus Itu Makhluk Kata Bang Rudy Itu Berarti Sudah ada Benak saya Bahwa Ajaran Kristen Itu Penyembah Makhluk Oke Cukup Dari saya Jadi gini Oke Saya Lanjutin Yang tadi Saya ngomong Jadi Tunggu Tadi saya Belum ngomong Dan saya Ini baru Ngomong Kamu kan Apakah Melih Tempat Ini kan Diskusi Bukan Lagi Debat Sampai Sampai Penega Islam Ini Biar Dengerti Boleh Silahkan Bagi kami Tuhan kami Adalah Hidup Ya kan Yesus Adalah Firman Allah Yang menjadi Manusia Manusianya Ingat Jangan Jangan dipukul rata Manusianya Makhluk hidup Kenapa saya katakan Makhluk hidup Karena Yesus adalah Mulai dari bayi Mengalami perkembangan Nah Apalagi yang mau ditanyakan Silahkan Manusianya Pedian ketiga Silahkan Tuhan yang Menciptakan Manusia Manusia hidup Masa dia mati Ya jelas Berarti Makhluk Gitu Atau gimana Gini 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 Mereka tadi Bolak-balik Mereka tadi Bro Rudy Mereka tadi Bolak-balik Makhluk hidup Makhluk hidup Makhluk hidup